Linsuan menarik kembali telapak tangannya dan mencibir. Apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan ingin membunuhku dengan satu tamparan? Sayangnya, Anda belum makan selama puluhan ribu tahun. Kekuatanmu sangat lemah. Mengapa saya tidak mengajari Anda apa artinya membunuh seseorang dengan satu tamparan? Pada titik ini, mata linsuan bersinar dengan cahaya yang menusuk. Tubuh sembilan yang ilahi memancarkan cahaya tak berujung, dan bola api sembilan yang ilahi melonjak, menerangi dunia. Saat suaranya turun, dia juga mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Telapak tangannya berubah menjadi batu kilangan emas besar yang bisa menghancurkan segalanya. Tidak baik. Murid Yin Feng menyusut, dan orang-orang di sekitarnya berseru. Dua keajaiban lain dari balapan petir perak terkejut. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Keduanya berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke depan. Mereka datang ke depan Yin Feng dan berperang melawannya. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Tiga elit suku petir perak terlempar ke belakang, darah dan ki mereka bergejolak. Yin Feng bahkan lebih terpengaruh oleh dampak energi tersebut, dan dia memuntahkan darah lagi. Linsuan memandang mereka dan mencibir. Mengapa? Tidak tahan lagi. Akhirnya kalian bertiga ingin menyerang bersama. Ayolah, jangan buang waktuku. Linsuan melambaikan tangannya, tampak tidak sabar. Adegan ini membuat ketiga elit ras petir perak mengertakkan gigi karena marah. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Pendukung Linsuan di sekitarnya juga menjadi gila karena ejekan. Hei, sepuluh ribu ras kuno apa? Tiga lawan satu. Apakah kamu punya rasa malu? Itu benar. Anda begitu sombong sebelumnya, mengatakan bahwa Anda bisa membunuh dewa kami Linsuan dengan satu tamparan. Mengapa kamu tidak mencobanya sekarang? Beri mereka kesempatan. Bahkan jika mereka bertiga bertarung melawan satu, mereka tidak akan menjadi tandingan Linsuan. Orang-orang ini mencibir. Ketiga elit ras petir perak sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Yin Feng mengertakkan gigi. Kalian berdua, jangan lakukan apapun. Biarkan aku melawannya sendiri. Saya harus membunuhnya. Mata Yin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan guntur dan kilat muncul dari tubuhnya, dan lengannya yang patah mulai pulih. Baiklah, hati-hatilah. Bocah ini sepertinya telah mempelajari teknik pemurnian tubuh kuno, tubuh sembilan yang ilahi. Jangan melawannya secara langsung. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan tubuh sembilan yang ilahi. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan ilahi yang telah diturunkan sejak lama. Jangan khawatir, saya mengerti. Yin Feng mengangguk. Dia memang ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar telah mengembangkan fisik sembilan yang ilahi yang tak tertandingi. Itu sangat mengejutkannya. Tapi jadi apa? Selain pertarungan jarak dekat, dia memiliki banyak kemampuan ilahi. Bas gelombang. Petir menyambar tubuhnya saat dia membuka mulutnya dan meludahkan pisau perak. Saat pisau perak itu muncul, ia memancarkan cahaya pedang dingin yang menggigit yang menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi, menyebabkan tubuh semua orang gemetar, seolah-olah mereka akan terbelah dua kapan saja. Cahaya pedang yang menakutkan. Ini adalah harta karun. Tokoh-tokoh generasi tua itu pun berseru. Bahkan tidak perlu memikirkannya. Bentuk kehidupan kuno ini pasti sedang mengambil harta karun kuno. Itu berisi kekuatan misterius yang mustahil untuk dilawan. Ini bukanlah akhir. Setelah itu, seberkas cahaya keluar dari dahi Yin Feng dan berubah menjadi gunung perak yang melayang di atas kepalanya. Gunung perak itu sangat megah dan memancarkan aura yang menakutkan. Ribuan sinar cahaya menjuntai dan menyelimuti Yin Feng. Ledakan. 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 Gunung perak ini terlalu menakutkan. Saat itu muncul, kekosongan di sekitarnya dengan cepat runtuh, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Para ahli dan keajaiban di sekitarnya juga ditekan hingga mereka tidak bisa bernapas. Mengerikan sekali. Yin Feng ini benar-benar mengeluarkan dua harta karun kuno dalam sekejap. Lin Xuan mungkin dalam bahaya. Pergilah ke neraka, bocah. Yin Feng mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Seketika, pisau perak itu terbang keluar. Meski ukurannya kecil, namun sangat tajam dan menembus kehampaan dalam sekejap. Mengerikan sekali. Itu sudah bisa mengancam raja tak terkalahkan bintang sembilan tingkat menengah. Saya ingin tahu apakah tubuh sembilan yang ilahi Lin Xuan dapat menahannya. Lin Xuan mengerutkan alisnya ketika dia merasakan belati terbang perak. Sungguh menakutkan. Itu mengingatkannya pada pisau terbang Li kecil milik Li Sung Sian. Namun, dibandingkan dengan Little Li Flying Knife, itu masih sedikit kurang. Saat berikutnya, dia akan menggunakan tinjunya. Tinju ilahi yang melawan surga. Ledakan, 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 tinju emas mengguncang langit dan bumi, dan suara nyaring terdengar di langit. Pisau terbang perak itu terlempar, menari liar di langit. Namun, ia segera berputar lagi di bawah kendali Yin Feng dan menyerang. Bocah, kamu sudah mati. Anda tidak dapat memblokir pisau terbang saya. Pisau terbang berwarna perak di langit tiba-tiba membesar dan berubah menjadi pisau besar yang menebas. Ketajamannya juga menjadi semakin kuat. Tidak bagus, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sebelumnya. Kekuatan pisau terbang perak ini mungkin di atas imajinasi kita. Ekspresi wajah generasi tua berubah. Bahkan pendukung Lin Suan terkejut. Lin Suan, hati-hati. Lin Suan juga mengerutkan kening. Memang benar, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huff. Dengan mendengus dingin, pedang ki yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Itu padat seperti hujan pedang. Saat berikutnya, ia bertabrakan dengan pisau panjang berwarna perak yang menakutkan. Suara nyaring terdengar, dan pisau panjang berwarna perak itu terlempar lagi. Apa, mustahil, itu dikirim terbang. Kedua ahli petir perak itu tercengang. Ekspresi Yin Feng membeku, dia tidak bisa mempercayainya. Saat berikutnya, dia ingin mengaum, tetapi segera, dia mulai gemetar. Karena Lin Suan melambaikan tangannya, pedang ki antara langit dan bumi terbang ke arahnya. Itu bertabrakan dengan gunung perak, menghasilkan suara nyaring. Sialan, blokir untukku. Jangan khawatir, dia tidak bisa menembus pertahanan Yin Feng. Di belakangnya, dua ahli petir perak itu mencibir. Namun tak lama kemudian, senyuman mereka menjadi tegas. Karena di mata mereka, gunung perak yang mereka yakini ditembus oleh puluhan ribu pedang, dan lubang besar muncul satu demi satu. Itu hanya harta Dharma, dan kamu berani menjadi sombong di depanku. Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menggigit. Dia sudah sampai di depan Yin Feng. Dia memegang pedang ki di tangannya dan menebas dari langit. Dengan tebasan pedang, dia membelah gunung perak itu menjadi dua. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya manusia yang berteriak, makhluk purba lainnya juga keluar dari istana. Mereka kebetulan melihat pemandangan ini, dan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Mereka tahu bahwa ras petir perak sangat kuat, terutama Yin Feng, yang bahkan lebih menakutkan. Namun harta dharmanya sebenarnya terbelah dua oleh satu tebasan pedang. Siapa sebenarnya pemuda manusia ini? Tatapan mereka tertuju pada Lin Suan. Of! Yin Feng memuntahkan banyak darah. Saat ini, dia bingung. Tidak mungkin, sial, aku tidak percaya. Of! Ah! Cahaya pedang menebas, dan lengannya langsung terlempar, darah mengalir deras. Rasa sakit membawanya kembali ke dunia nyata. Berengsek! Dia menyadari ada lebih dari selusin cahaya pedang tajam yang turun dari atas. Dia sangat ketakutan, dan dia dengan cepat menghindar. Tapi bagaimana dia bisa mengelak? Segera, tubuhnya dipotong-potong. Ah! Yin Feng menjerit, dan tubuhnya berkumpul kembali di kejauhan. Wajahnya pucat, dan wajahnya garang. Aku ingin kamu mati. Tanda perak muncul di tubuhnya satu demi satu. Jelas sekali, dia akan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. 2792. Pedang perak juga terbang ke tangannya. Anda ingin saya mati. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Lin Suan mendengus dingin, dan pedang ki di tubuhnya menjadi semakin menusuk. Dia menyerang dengan pedang jurang naga kuno, yang dikelilingi oleh aura berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tebasan pedang, pedang perak itu sekali lagi terlempar. Yin Feng bahkan terbelah menjadi dua bagian. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Terutama makhluk-makhluk kuno itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini terlalu kuat, siapa sebenarnya dia? Fisik yang menakutkan, teknik pedang yang menakutkan. Sial, bagaimana dia bisa mendapatkan serangan sekuat itu? Orang-orang ini berseru kaget. Saat ini, Yin Feng berteriak di langit. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terus melarikan diri. Sialan, kamu berani membunuhku. Dia menyadari bahwa Lin Suan tidak berhenti sama sekali. Cahaya pedang dingin yang menusuk sekali lagi menyelimuti dirinya. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Suara Lin Suan dingin. Saya seorang jenius dari suku petir perak. Jika kamu membunuhku, suku petir perak tidak akan melepaskanmu. Yin Feng berteriak. Dia tidak percaya ada manusia yang berani membunuhnya. Dua jenius lainnya dari suku petir perak juga berteriak dengan marah. Bocah terkutuk, hentikan sekarang. Kamu mati. Jika kamu berani membunuhnya, suku petir perak akan mencabik-cabikmu. Keduanya bergegas maju, ingin menyelamatkan Yin Feng. Lin Suan mengulurkan tangan kirinya, yang berubah menjadi gunung emas yang turun dari langit, langsung menghalangi jalan dua jenius dari suku petir perak. Pada saat yang sama, pedang jurang naga kuno di tangannya dengan cepat menebas. Pedang itu menembus kepala pihak lain. Kekuatan jiwa pedang naga besar menghancurkan jiwa pihak lain. Ah! Dengan teriakan, kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Seluruh adegan itu sunyi. Makhluk purba itu juga kaget dan tidak percaya. Tidak! Kedua elit suku petir perak meraum dengan ganas. Mati! Rekan mereka sebenarnya sudah mati. Dia dibunuh oleh manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Kita harus tahu bahwa mereka adalah jenius dari suku petir perak dari 10 ribu ras kuno. Ketika mereka pertama kali datang, bahkan dinasti angin ilahi tidak berani memprovokasi mereka dan dengan hormat mengundang mereka masuk. Di mata mereka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani membunuh mereka. Tapi sekarang, anak di depan mereka ini tidak keberatan dan langsung membunuh rekannya. Beraninya mereka, apakah dia tidak takut dengan balas dendam klan petir perak? Gila! Anak ini gila! Kedua jenius dari Silver Lightning Rache meraum marah. Bunuh dia bersama dan balas dendam Yin Feng. Keduanya meraum marah, melepaskan serangan mengerikan yang mengguncang telapak tangan emas. Telapak emas mengeluarkan suara gemuruh saat disingkirkan. Keduanya didakwa. Namun tak lama kemudian, mereka ketakutan. Pedang itu menebas, seperti Oman Naga Raksasa yang tiada taraf, menyelimuti mereka. Sial! Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya ki pedangnya. Tidak heran Yin Feng terbunuh. Itu terlalu menakutkan. Sulit membayangkan seorang pemuda bisa mengeluarkan aura pedang yang begitu mengejutkan. Sial! Ilmu pedang macam apa yang dia latih? Keduanya tidak tahu. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai perak di depannya. Orang lain berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menghindar. Dentang gelombang. Engah! Ah gelombang! Perisai perak terbelah dua oleh pedang. Retakan besar muncul di tubuh keajaiban klan petir perak, dan organ dalamnya terlihat. Sosok lainnya juga berteriak. Kakinya terpotong oleh cahaya pedang, dan darah mengalir keluar. Semua seniman bela diri di ibu kota kerajaan yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Dia melukai dua keajaiban klan petir perak dengan satu serangan pedang. Kuat? Dia terlalu kuat. Mungkinkah Lin Xuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia membunuh Yin Feng? Ya, pasti itu. Lin Xuan terlalu perkasa. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat, dia memang merupakan anak ajaib terbaik dalam umat manusia. Wajah generasi tua juga dipenuhi keheranan. Sial, siapa anak ini? Mereka harus mencari tahu identitasnya. Wajah makhluk-makhluk Arcean itu muram. Pihak lain terlalu kuat dan merupakan ancaman besar bagi mereka. Mereka harus mencari tahu siapa pihak lainnya, jenis ilmu pedang apa yang dia gunakan, dan apa latar belakangnya. Haruskah mereka menyelamatkan dua keajaiban klan petir perak? Salah satu makhluk Arcean bertanya dengan suara yang dalam. Makhluk primordial ini memiliki pola aneh di tubuhnya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Terutama kedua sisi pipinya yang berbulu. Aneh sekali, dan membuat orang yang melihatnya merasa bulu kuduknya berdiri. Pemuda di depannya juga sama, tapi auranya lebih kuat darinya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Jangan panik, kita lihat saja. Kedua keajaiban itu seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika kita menyelamatkan mereka pada saat yang paling kritis, klan petir perak akan membantu kita. Ya, makhluk Arcean di belakang mengangguk. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, dan mereka siap menyelamatkannya kapan saja. Mereka berpikir bahwa dua keajaiban klan petir perak dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi mereka menyadari bahwa mereka salah. Dua keajaiban klan petir perak telah dikalahkan. Mereka tidak punya pilihan. Pertama, linsuan terlalu kuat. Kedua, mereka begitu terkejut hingga pikiran mereka masih kosong. Oleh karena itu, mereka segera terluka parah. Padahal, jenazah mereka sudah lima kali dipasang kembali. Ini membuat wajah mereka pucat, dan kekuatan di tubuh mereka dengan cepat terkuras abis. Oh tidak, ayo pergi. Keduanya berteriak. Mereka terlalu ceroboh. Mereka harus kembali dan melapor ke keajaiban klan lainnya sehingga mereka bisa membunuh anak menjijikkan di depan mereka. Kamu ingin pergi? Linsuan menggunakan delapan langkah yin yang. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung memblokir jalur kedua keajaiban itu. Sial, ayo berpencar dan lari. Kedua keajaiban klan petir perak meraung dan berlari ke arah yang berlawanan. Tidak peduli seberapa cepat pihak lain, mereka tidak percaya dia bisa menghentikan mereka berdua. Namun, mereka masih berpikir terlalu banyak. Linsuan melambaikan tangannya, dan domain pedang naga terbang dan berubah menjadi pedang naga. Itu melonjak di langit dan langsung menyelimuti salah satu keajaiban klan petir perak. Dia, di sisi lain, menghalangi jalan jenius lainnya. Kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Linsuan memandang ke pihak lain dan berkata dengan dingin. Nak, beraninya kau membunuhku, klan petir peraku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, darah muncrat dari selah alisnya dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Jiwanya dihancurkan oleh pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ekspresi makhluk arcean lainnya juga berubah drastis. Itu terlalu cepat dan terlalu menentukan. Pihak lain membunuh mereka dengan satu serangan pedang. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Cepat simpan yang terakhir, kata makhluk arcean muda itu. Segera, dua sosok di belakangnya bergegas keluar, ingin menyelamatkan keajaiban terakhir klan petir perak. Ini awalnya rencana mereka. Jika mereka bisa membantu klan petir perak, mengapa tidak? Namun, mereka tidak menyangka pedang kilinsuan begitu ganas. Mereka telah kehilangan kesempatan, jadi mereka pasti tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir. 2793. Selamatkan aku. Jenius klan petir perak terakhir diselimuti oleh domain pedang naga. Dia juga mundur karena kekalahan saat pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Tidak ada jalan lain. Pedang ki ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga. Bagaimana dia bisa menolaknya? Namun untungnya, dia melihat dua makhluk purba lainnya datang menyelamatkannya. Dia sangat jelas tentang dua makhluk purba ini. Mereka berasal dari klan laba-laba iblis kuno. Kekuatan mereka sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari klan petir perak. Faktanya, mereka sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, dengan bantuan pihak lain, dia pasti akan terselamatkan. Benar saja, kedua makhluk purba itu membuka mulutnya dan meludahkan jaring laba-laba putih, menutupi langit dan bumi, menyelimuti domain pedang naga, mencoba mengikatnya. Oh tidak, itu klan laba-laba iblis kuno. Di sisi kemanusiaan, beberapa tokoh generasi tua juga ikut berteriak. Klan laba-laba iblis kuno sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan laba-laba iblis surgawi. Dikabarkan bahwa jaring laba-laba mereka sangat keras, dan bahkan harta sihir terbaik dan senjata tingkat surga tidak dapat memotongnya. Jika terikat oleh harta ajaib ini, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa melarikan diri. Apa? Menakutkan sekali. Sial, apakah klan laba-laba iblis kuno juga akan bergerak? Bukankah Lin Suan akan berada dalam bahaya? Banyak orang mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Hah! Lin Suan mendengus dingin, dan domain pedang naga dikejauhan tiba-tiba meletus. Itu menghancurkan raja laba-laba putih yang diludahkan oleh laba-laba iblis kuno di atas. Kemudian, dia mengeluarkan pedang ki yang tak tertandingi dan menembus tubuh jenius klan petir perak terakhir. Tubuhnya terkoyak, dan jiwanya dihancurkan tanpa ampun. Tidak! Keajaiban ras petir perak mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan menghilang ke udara. Dua ahli dari klan laba-laba iblis Arcean yang bergegas mendekat juga tercengang. Wajah mereka muram dan menakutkan. Mati! Anggota klan petir perak terakhir sudah mati. Hal ini membuat rencana penyelamatan mereka gagal total. Bocah sialan, beraninya kau membunuhnya. Mata mereka seperti kilat, menatap Lin Suan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Lin Suan hancur, dan dua sinar cahaya menembus ke arahnya seperti panah ilahi. Mereka ingin menembusnya. Pedang panjang Lin Suan menyapu secara horizontal, langsung membuat kedua tatapan itu terbang. Pada saat berikutnya, domain spiritual pedang naga membesar di langit, melayang di atas kepala dua laba-laba iblis kuno. Apa? Kamu ingin mati juga? Lin Suan memandang ke pihak lain. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap makhluk purba ini. Pihak lain terlalu sombong dan kurang ajar. Bagaimana Lin Suan bisa menerima kenyataan bahwa mereka semua diperlakukan sebagai budak? Dia tidak lagi berada di era primordial. Bentuk kehidupan primordial ini tidak memiliki modal untuk menjadi sombong di hadapannya. Anda berani menyerang kami. Anda sedang mendekati kematian. Kedua laba-laba iblis kuno sangat marah. Yang di sebelah kiri mengulurkan telapak tangan dengan pola menakutkan di atasnya, dan meraihnya dari langit. Di sebelah kanannya, dia mengarahkan jarinya ke gelabela Lin Suan. Seolah seluruh tubuhnya adalah pedang. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi Lin Suan sedingin es. Pedang jurang naga kuno di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia menebas ke depan. Ledakan. Ledakan. Pedang kuno itu melambai, dan pedang ki berbentuk naga menari. Seluruh kekosongan itu benar-benar terkoyak. Sesaat kemudian, serangan ketiga orang itu bertabrakan di langit. Cahaya yang sangat cemerlang meledak saat gelombang energi melonjak ke segala arah. Ledakan. Energi menakutkan itu sangat besar dan kuat. Sebuah tanda aneh muncul di tubuh Lin Suan, dan tidak perlu mengelak sama sekali. Energi tersebut hanya mengeluarkan suara menggelegar di tubuhnya, dan tidak dapat melukainya. Namun, dua ahli lainnya dari klan laba-laba iblis kuno terus mundur. Mereka mundur lebih dari sepuluh langkah berturut-turut sebelum berhenti. Berengsek. Wajah mereka penuh kejutan. Tinju dan jari mereka langsung terpotong, dan darah menetes, menembus kehampaan. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka berseru. Sangat kuat. Lin Suan terlalu menakutkan. Kedua laba-laba iblis kuno menyerang, tetapi mereka tidak berdaya dan malah terluka. Bahkan makhluk hidup purba lainnya pun terkejut dengan pemandangan ini. Apakah ini kekuatan Kaisar Pusat? Sial! Kapan umat manusia menjadi begitu kuat? Apa yang mereka alami selama sepuluh ribu tahun terakhir? Mereka mengertakan gigi, dan pemuda terkemuka itu juga mengerutkan kening. Dia mungkin salah satu jenius terbaik dalam umat manusia. Tidak mengherankan kalau dia bisa melukai mereka. Apakah kita masih harus menyerang? Banyak orang bertanya dengan suara pelan. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan dia hidup sebentar. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan dua laba-laba iblis kuno di depannya terbang mundur. Pemuda yang memimpin laba-laba iblis kuno melirik Lin Suan, dan kemudian bergegas ke langit bersama orang-orangnya. Kelompok itu dengan cepat bergegas ke langit, mengabaikan susunannya, dan langsung merobek kehampaan dan pergi. Makhluk purba telah pergi. Semua orang melihat pemandangan ini, terkejut dan tidak percaya. Pendukung Lin Suan bersorak. Lin Suan terlalu kuat. Benar sekali, makhluk purbalah yang selalu menakuti orang lain. Sekarang, Lin Suan kita bisa menakuti makhluk purba. Orang-orang ini sangat terkejut. Mata Lin Suan juga bersinar. Laba-laba iblis kuno, dia merasa pemuda yang tidak menyerang itu sangat kuat. Dia harus menjadi jenius dalam ras itu. Memikirkan hal ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk kembali. Tapi saat ini, tetua dinasti angin ilahi muncul lagi. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil Lin, berhati-hatilah. Oh, ada apa? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Tuan Suci kita mengundang guru Kuil Lin ke istana untuk minum teh. Oke, Lin Suan mengangguk. Karena dia sudah berada di ibu kota kekaisaran, berjalan-jalan bukanlah masalah besar. Lin Suan mengambil naga merah, dan keduanya mengikuti penatua keluarga kekaisaran dan terbang menuju istana. Yang lainnya iri. Benar saja, yang kuat dihormati di dunia ini. Apakah itu makhluk kuno atau Lin Suan? Mereka semua dihormati oleh tetua keluarga kekaisaran. Perlu diketahui bahwa para tetua ini bahkan tidak akan peduli pada raja yang tak terkalahkan. Tapi sikap mereka terhadap Lin Suan sangat hormat. Di sisi lain, laba-laba iblis kuno terbang ke langit dan meninggalkan ibu kota kuno dinasti Angin Ilahi. Ramuan roh itu akan segera matang. Kita harus cepat. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Pemuda yang memimpin berkata dengan suara yang dalam. Makhluk purba di sampingnya juga bersemangat. Ini adalah ramuan roh yang sangat berharga yang berumur 8.000 tahun. Itu memiliki efek ajaib pada laba-laba iblis kuno. Jadi mereka bertekad untuk mendapatkannya. Hmm, ada seseorang di depan. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat di depan mereka. Siapa itu? Mungkinkah di ahli dari klan manusia? Makhluk purba itu terkejut. Namun, pemuda yang memimpin berkata, tidak, ini mirip dengan aura kita. Itu adalah makhluk purba. Itu adalah ahli dari Silver Electric Race. Seorang ahli dari Silver Electric Race. Makhluk purba ini juga sangat terkejut. Pemuda yang memimpin itu mencibir. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para ahli balap listrik perak yang menyebarkan berita di ibu kota kekaisaran. Dia memperkirakan orang-orang ini pasti akan menjadi gila. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang dan membunuh manusia nakal itu. Itu hebat. Siapa yang menyuruh bocah ini menjadi sombong? Beraninya dia bertarung melawan klan laba-laba iblis kuno kita. Makhluk-makhluk kuno juga sangat bersemangat. Ayo pergi. Mereka segera pindah. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan. Lautan petir menyebar di depan mereka, membentuk awan petir. Ada beberapa sosok di awan petir. Salah satu sosok anggun itu setengah berbaring di atas awan petir. Di sekelilingnya, ada banyak makhluk purba yang melayaninya. Jangan lihat betapa mudanya gadis ini, identitasnya sangat luar biasa. Bahkan laba-laba iblis abadi ini sangat menghormatinya. Pemuda yang memimpin berteriak dengan hormat, Salam, Saudari Yin Hua. Oh, itu kamu, anak kecil. Sosok anggun di awan petir melirik pemuda dari klan laba-laba iblis kuno primordial dan mengangguk. Mengapa kamu membawa anak buahmu ke sini? Saya baru saja bangun, jadi saya mengajak orang keluar untuk bermain. Lagi pula, tidur selama bertahun-tahun terlalu membosankan. Namun, kakak Yin Hua, saya punya kabar buruk di sini. Kabar buruk, berita buruk apa? Sosok anggun itu mengerutkan kening. Siapa di dunia ini yang berani melawan 10 ribu ras kuno kita? Wanita misterius itu sangat percaya diri. Menurutnya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, pemuda dari laba-laba iblis kuno itu menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi serius. Saudari Hua, aku harus memberitahumu. Saudari Yin Hua, saya baru mengetahui dari ibu kota Kekaisaran bahwa tiga orang jenius dari klan Listrik Perak terbunuh di ibu kota Kekaisaran Angin Ilahi. Apa? Mendengar ini, wanita misterius itu tercengang. Makhluk purba terbunuh, dan mereka adalah jenius dari klan Listrik Perak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah beritanya sudah terkonfirmasi? Wanita misterius itu bertanya dengan suara yang dalam. Pemuda dari klan laba-laba iblis kuno mengangguk. Itu benar. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kami bahkan membantu mereka. Namun musuh terlalu menentukan. Dia membunuh tiga jenius dari klan Listrik Perak dan bahkan melukai orang-orang kami. Kakak, tolong lihat. Saat dia berbicara, dia menunjuk kedua makhluk purba di belakangnya. Keduanya adalah orang-orang yang bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Telapak tangan mereka dipotong oleh Lin Suan, dan mereka belum sembuh karena sisa aura jiwa pedang naga besar sulit untuk dihapus. Berengsek. Wanita misterius itu akhirnya marah. Tampaknya berita itu benar adanya. Siapa itu? Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Beraninya kamu membunuh keajaiban klan Petir Perak. Apakah dia salah satu dari Saint Lord itu? Atau Kaisar Dinasti Angin Ilahi? Menurutnya, hanya orang-orang ini yang berani mengambil tindakan melawan mereka. Tidak, itu bukan para pemimpin suci dan master sekte itu. Itu adalah seorang pria muda. Anak muda, siapa itu? Di antara generasi muda, adakah yang bisa menghentikan tiga keajaiban klan Petir Perak? Wanita misterius itu tidak percaya. Kata pemuda dari klan laba-laba iblis kuno. Kakak perempuan, apakah Anda ingat bahwa beberapa waktu lalu, utusan klan Listrik Perak dipukuli? Mendengar ini, ekspresi makhluk hidup kuno di awan petir berubah menjadi jelek. Wanita misterius bernama Yin Hua mengerutkan alisnya. Saya secara alami tahu bahwa itu dilakukan oleh penguasa istana-istana abadi. Huh, suku petir peraku secara alami tidak akan melepaskannya. Untung kakak perempuannya tahu tentang dia. Kali ini, justru kepala balai istana abadi yang mengambil inisiatif. Dialah yang datang ke ibu kota kekaisaran dan secara pribadi membunuh ketiga saudara laki-lakinya dari klan Petir Perak. Apa, itu adalah penguasa istana-istana abadi lagi. Silver Flower sangat marah, dan makhluk hidup kuno yang melayaninya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan, biarkan aku pergi dan bunuh dia. Makhluk kuno ini bukan berasal dari klan Petir Perak, melainkan wanita misterius di depan mereka. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menaklukkan ras lain agar bisa melayaninya. Penaklukan semacam ini sangat umum terjadi di antara 10 ribu ras kuno. Karena 10 ribu ras kuno ini memuja kekuatan, sangat umum bagi mereka untuk ditundukkan. Pada saat ini, para pelayan kuno ini sangat marah. Wajah Yin Hua Muram, tidak perlu, kali ini saya pribadi yang akan membunuhnya. Dia sangat marah. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah penguasa istana-istana abadi? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah manusia biasa. Di depan 10 ribu ras kuno, dia hanya bisa berlutut. Dia sebenarnya berani menolak. Di mana dia? Dia seharusnya masih berada di ibu kota kekaisaran. Bahkan jika dia pergi, dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Ayo pergi. Dengan suara gemuruh, awan petir di langit berubah menjadi naga petir. Dengan suara gemuruh, ia mengebor ke dalam awan dan menghilang. Hanya bola petir yang tersisa, masih menggelinding ke segala arah. Melihat sosok yang menghilang, pemuda dari klan laba-laba iblis kuno melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Saat berikutnya, dia juga melambaikan tangannya. Ayo pergi. Orang-orang ini juga pergi. Kecepatan Yin Hua sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah kota megah di bawah. Segera, dia mengerutkan kening. Tampaknya ini adalah ibu kota kekaisaran dinasti Angin Ilahi. Tuan, apakah Anda ingin kami langsung turun dan menangkap anak itu dan membunuhnya? Tidak perlu. Yin Hua menggelengkan kepalanya. Anak itu berani menyerang kita, artinya dia punya sesuatu untuk diandalkan. Mari kita lihat terlebih dahulu berapa banyak raja tak terkalahkan yang dia miliki sebelum kita bergerak. Pertama, tutup lingkungan sekitar. Di belakangnya, tujuh atau delapan makhluk hidup purba bergoyang dan datang keempat penjuru dunia. Yin Hua pergi ke sembilan langit dan melihat ke bawah dengan mata dinginnya. Dia tidak akan memasuki ibu kota kekaisaran. Dia harus menunggu sampai dia bertemu dengannya di luar. Begitu dia keluar, dia tanpa ampun akan membunuhnya. Dengan cara ini, dia dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dan formasi apapun yang akan menghentikannya. Di ibu kota kekaisaran dinasti Angin Ilahi, Lin Suan dan guru suci dinasti Angin Ilahi minum teh dan mengobrol sebentar. Lalu, Lin Suan keluar. Setelah meninggalkan istana, dia dan sosok naga merah bergoyang dan juga menghilang dari jalanan. Segera, mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran dan terbang ke langit. Tuan, anak itu telah keluar. Di selatan, makhluk hidup kuno dengan cepat mengirimkan suaranya. Segera, Yin Hua membuka matanya di sembilan langit. Berdengung. Tangan seperti batu giok terulur dan meraih ke bawah. Banyak sekali petir yang turun, masing-masing setebal ember. Mereka padat dan menutupi seluruh ruangan. Seolah-olah dunia akan hancur. Sial, ada yang berencana melawan kita. Di bawah, naga merah berteriak. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mereka baru saja keluar, dan mereka telah menghadapi petir yang begitu mengerikan. Ini pasti sebuah plot. Siapa ini? Sial, itu orang-orang dari ras petir perak. Naga merah mengertakkan gigi. Baut petir ini milik Silver Lightning Rache. Dia sangat sensitif terhadap sambaran petir ini. Lin Suan juga mendengus dingin. Membunuh. Dengan raungan yang sangat keras, cahaya yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya saat dia menyerang ke arah petir. Naga merah mengikuti di belakangnya dan juga melambaikan cakar naganya. Tubuh Lin Suan sangat kuat. Bahkan jika dia terkena sambaran petir, itu hanya mengeluarkan suara dentang. Dia melawan surga seperti dewa perang yang tiada taranya dan tiba di sembilan surga. Siapa yang berani menyergapku di sini? Pergi dari sini. Suaranya seperti guntur saat terdengar. Orang-orang di ibu kota kekaisaran terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Suan akan menyerang lagi? Apakah pembangkit tenaga listrik ras petir perak akan menyerang lagi? Orang-orang ini bergegas keluar satu demi satu. Mungkinkah akan ada pertempuran mengejutkan lainnya? 2.795 Apakah kamu orang yang membunuh pembangkit tenaga listrik suku petir perak? Di langit, sepasang mata dingin muncul, membawa kekuatan petir yang tak ada habisnya. Itu membuat semua orang gemetar. Lin Suan juga merasakan gelombang tekanan. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya berputar dan meraung, langsung menghilangkan tekanannya. Tanda emas berkedip di matanya saat dia menghadapi serangan itu. Itu benar, ini aku. Siapa kamu? Apakah anda dari suku petir perak? Jika kamu ingin balas dendam, datang ke sini dan mati. Anak baik, kamu punya nyali. Tapi anda tidak tahu apa yang baik untuk anda. Saat dia berbicara, langit dan bumi bergemuruh, dan kilat tak berujung turun, menyelimuti Lin Suan. Kemudian, dia membuka kekosongan dan menghilang. Tidak, Lin Suan telah diteleportasi. Banyak pembangkit tenaga listrik berseru dan dengan cepat mengejarnya. Mereka semua terbang ke udara. Namun, adegan Lin Suan dan pria misterius itu telah menghilang. Kemana mereka pergi? Mereka mungkin berada jutaan mil jauhnya. Haruskah mereka pergi dan melihatnya? Ayo pergi dan cari mereka. Di kota kekaisaran, banyak orang mulai mencari ke segala arah. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Siapa pihak lainnya? Metode itu sangat menakutkan. Sepertinya dia bukan dari generasi muda. Nah, bagaimanapun, generasi muda tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan dia tidak akan merasa terlalu tertekan. Hati-hati, nak, itu adalah harta karun, kata naga merah dari samping. Keduanya memiliki fisik yang kuat, jadi meskipun mereka disambar petir yang tak ada habisnya, mereka masih bisa menahannya. Sepertinya dia telah memindahkan kita keluar. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Bagaimana jika itu jebakan? Kata Lin Suan, Kruzilong, pikirkan cara untuk menghancurkannya. Jangan khawatir. Kata naga merah, dia melambaikan cakar naganya dan mulai menghancurkan susunannya. Meskipun pihak lain menggunakan harta ajaib, itu masih semacam susunan. Dia sangat mahir dalam seni mekar, dan dengan bantuan Lin Suan, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menerobos lautan petir dan bergegas keluar. Sial, mereka akhirnya keluar. Beraninya mereka berkomplot melawan Benhuang. Saya ingin melihat siapa orang itu. Begitu naga merah muncul, ia mengaum ke segala arah. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Untuk bisa keluar, dia memang punya beberapa kemampuan. Tidak heran Anda bisa membunuh keajaiban klan petir perak saya. Di langit, suara dingin terdengar lagi. Mendengar suara ini, Lin Suan dan naga merah mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mereka bisa melihat seorang wanita misterius berdiri di atas sembilan surga dengan ekspresi dingin, seolah dia adalah seorang ratu yang menatap mereka. Di sekitar mereka, ada tujuh bentuk kehidupan kuno yang mengelilingi mereka. Tujuh bentuk kehidupan kuno semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Jelas, dia bukan anggota klan petir perak. Mungkinkah makhluk purba ini telah bergabung? Jika itu masalahnya, maka semuanya akan menjadi masalah. Tidak, naga merah menggelengkan kepalanya. Mereka seharusnya menjadi budak. Naga merah tahu banyak tentang makhluk purba ini. Oleh karena itu, jelasnya, ketika Lin Suan mendengar ini, dia menghela nafas lega. Selama sepuluh ribu ras kuno tidak bergabung, tidak akan ada masalah. Dia tahu bahwa wanita misterius di langit itu sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai ranah Raja Bintang Sembilan Tahap Akhir. Bahkan di antara para raja yang tak terkalahkan, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Nak, kita berdua telah bergabung. Orang ini terlalu kuat. Dia mungkin monster tua. Naga merah mengirimkan suaranya ke Lin Suan. Dia secara alami merasakan betapa kuatnya pihak lain. Lin Suan mengangguk, dan pedang ki di tubuhnya menjadi lebih dingin. Naga ilahi merah tua mengeluarkan raungan, menunjukkan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Di atas, bunga perak mengerutkan kening. Kamu naga itu. Ras naga yang bermartabat sebenarnya diasosiasikan dengan manusia mirip semut. Kamu benar-benar mempermalukan para Divine Beast. Namun, karena kamu bukan naga dari sarang 10 ribu naga, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ku dengar meminum darah naga dapat membuat 10 ribu ras kuno berevolusi. Hari ini, saya akan memverifikasi apakah legenda ini benar. Dia melihat ke arah naga merah, dan cahaya dingin muncul dari matanya. Bah, kamu ingin bersaing dengan darah kakek longmu. Kamu mau mati. Sebentar lagi, Benhuang akan menghajarmu sampai kamu mencari gigimu di tanah. Anda sedang mendekati kematian. Di atas, bunga perak menyerang. Cahaya perak berkelap-kelip di langit, merobek kehampaan. Bila petir perak yang menakutkan menebas linsuan dan naga merah. Kemanapun ia lewat, semuanya terpotong menjadi dua. Tidak ada kekuatan yang mampu menolaknya. Ledakan. Linsuan dan naga merah menolaknya secara langsung. Keduanya juga menyerang. Suara tabrakan yang hebat terdengar. Kemudian, keduanya mundur, menghancurkan kehampaan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kidan darah linsuan bergolak, tapi dia dengan cepat menekannya. Seperti yang diharapkan dari Raja Bintang 9 tahap akhir. Dia memang menakutkan. Kekuatan ini sangat menakutkan. Di sisi lain, naga merah juga menyeringai. Jelas sekali bahwa serangan tadi telah memberinya banyak tekanan. Nak, kamu cukup mampu. Anda sebenarnya mampu memblokir serangan saya dan tidak terluka. Namun sayangnya, saya hanya menggunakan 10 ribu unit kekuatan kuno saja sekarang. Itu sama sekali bukan kekuatan penuhku. Faktanya, saya bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan saya. Di langit, suara bunga perak terdengar dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Serangan kasualnya membuat mereka berdua mundur. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia bisa menjamin bahwa dia bisa dengan mudah membunuh mereka berdua. 10 ribu unit kekuatan kuno. Apa itu tadi? Linsuan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti sama sekali. Naga Merah menjelaskan, ini adalah metode perhitungan 10 ribu ras kuno. Raja Bintang 9 akan memiliki setidaknya 9 ribu unit kekuatan kuno. Ini tidak akan lebih lemah dari ini. Adapun raja-raja yang tak terkalahkan ini, karena perbedaan garis keturunan dan bakat mereka, akan ada perbedaan kekuatan juga. 10 ribu ras kuno telah mengembangkan metode untuk menggambarkan kekuatan dari kekuatan semacam ini. Mereka menyebutnya kekuatan kuno. Konon Raja Bintang 9 terlemah, Thailand, memiliki 9 ribu unit kekuatan kuno, sedangkan yang terkuat memiliki 100 ribu unit kekuatan kuno. Namun, mencapai 100 ribu unit kekuatan kuno sudah merupakan batas kemampuan seorang raja, dan sepertinya tidak ada yang bisa melanggar aturan ini. Di atas itu adalah kekuatan seorang saint. Saya tidak berharap Anda mengetahuinya dengan jelas, seperti yang diharapkan dari perlombaan naga. Tapi sayang sekali, lalu bagaimana jika Anda mengetahuinya dengan jelas? Budidaya kalian berdua seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, bukan? Dua Raja Bintang 8 yang mampu bersaing dengan Raja-Raja kelas 1 yang tak terkalahkan sudah sangat menantang surga. Mereka memang bisa menjadi jenius. Tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Sejujurnya, kekuatan penuku adalah 30 ribu unit kekuatan kuno. Apa menurutmu kalian berdua bisa bersaing denganku? Apa, 30 ribu unit kekuatan kuno? Mendengar ini, naga merah terkejut. Nak, sepertinya ini pria yang luar biasa. Lin Suan juga terkejut. Meskipun dia baru saja bersentuhan dengan aturan 10 ribu ras kuno, dari deskripsi naga merah, Raja Biasa Bintang 9 yang tak terkalahkan memiliki 9 ribu unit kekuatan kuno. Dan pihak lain memiliki 30 ribu unit kekuatan kuno. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Ruzilong, berapa banyak kekuatan kuno yang kamu miliki? Bagaimana dengan saya? Lin Suan bertanya. Dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan di antara mereka berdua. 2.796 Jika saya melepaskan kekuatan penuh saya, saya memiliki sekitar 20 ribu unit kekuatan arcaian, dan Anda memiliki jumlah yang hampir sama. Kata naga merah dari samping. Tentu saja, jika jiwa pedang naga besarmu melepaskan kekuatan penuhnya, itu pasti akan meningkat. Kami berdua memiliki lebih dari 20 ribu unit kekuatan arcaian, jadi kami memiliki lebih dari 40 ribu unit kekuatan arcaian. Kami pasti bisa membunuhnya. Lin Suan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa pihak lain begitu percaya diri? Naga merah menggelengkan kepalanya. Itu tidak sesederhana satu tambah satu. Jika tidak, sekelompok Raja Bintang VIII akan menantang surga. Kita harus tahu bahwa 10 ribu unit kekuatan arcaian setara dengan perbedaan satu alam. Sangat sulit untuk menebusnya. Tentu saja ini hanya perkiraan saya. Siapa yang tahu betapa menakutkannya jiwa pedang naga besar Anda jika ia melepaskan kekuatan penuhnya? Naga merah mengirimkan suaranya ke Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Dia memahami bahwa kekuatan arcaian seharusnya merupakan perkiraan kekuatan seseorang. Namun, itu hanya dugaan saja. Itu tidak 100% pasti. Contohnya, jika Great Dragon Swordsoul miliknya disuntik dengan kekuatan tak terbatas, maka hal itu bisa membunuh seorang saint. Memikirkan hal ini, cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Anda terlalu percaya pada kekuatan arcaian ini. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa dunia saat ini bukan lagi milik Anda. Pedangki di tubuh Lin Suan menjadi semakin tajam. Semut, kamu mendekati kematian. Tujuh makhluk arcaian di sekitarnya juga sangat marah. Seseorang sebenarnya berani berbicara kepada tuannya dengan cara seperti itu. Dia mendekati kematian. Mereka dengan cepat menagih. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di sekitar Lin Suan. Ketiga makhluk arcaian ini masing-masing memiliki sekitar 10.000 unit kekuatan arcaian. Serangan mereka sungguh mengerikan. Salah satunya berubah menjadi gunung hitam dan turun dari langit. Yang lainnya menyemburkan api mengerikan yang berubah menjadi burung gagak api yang menari-nari di langit, mengeluarkan panas yang mengerikan. Kultifator terakhir mengeluarkan pedang kuno berwarna hitam pekat dan menebas ke depan, membelah celah menjadi dua. Ledakan. Lin Suan mulai bergerak. Pertama, dia mengirim gunung iblis arcaian terbang dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia menamparkan pedang hitam legam itu menjadi dua dengan telapak tangannya. Seluruh tubuhnya bermandikan lautan api, dan dia tidak takut. Dia dengan mudah mengirim ketiga makhluk arcaian itu terbang dengan tiga pukulan. Ketiga makhluk kuno itu terus mundur, menerobos kehampaan dan terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kabut berdarah. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Empat makhluk arcaian yang tersisa tercengang. Itu adalah tiga pakar bintang sembilan tahap awal. Masing-masing dari mereka memiliki sekitar 10 ribu unit kekuatan kuno. Namun, meski mereka bertiga bekerja sama, mereka masih terbunuh dengan mudah. Anak ini terlalu menakutkan. Bukankah dia hanya seorang pemuda? Apakah umat manusia menjadi begitu menakutkan? Wajah mereka, mereka tercengang. Di udara, suara silver flower sedingin es. Kalian berempat, mundur dan jangan menyerang. Bocah ini seharusnya memiliki sekitar 20 ribu unit kekuatan kuno. Kecuali kalian bekerja sama dan membunuhnya dalam satu serangan. Benar. Itu benar. Selisih seribu unit energi purba sudah merupakan kesenjangan yang mengerikan, apalagi 10 ribu unit energi purba. Oleh karena itu, meskipun empat makhluk purba yang tersisa menyerang, itu akan sia-sia. Namun, Yin Hua tidak khawatir. Karena dia memiliki 10 ribu kekuatan arcaian lebih banyak dibandingkan pihak lain. Dia juga bisa dengan mudah menghancurkan pihak lain. Ledakan. Benar saja, di saat berikutnya, bunga perak mulai bergerak. Awan petir di langit menekan dan mengembun di atas kepala Lin Suan. Kekuatan petir yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Ledakan. Lin Suan juga melambaikan pedang kuno Dragon Abyss. Cahaya yang sangat mengejutkan muncul dari pedang panjang itu, membelah petir yang memenuhi langit. Namun, kali ini terlalu banyak sambaran petir. Mereka padat dan tak ada habisnya. Bahkan jika mereka dipotong, ada lebih banyak petir yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, Lin Suan benar-benar diselimuti. Nak, hati-hati. Naga merah meraung dan memuntahkan bola api untuk melawan sisa petir. Keduanya menyerang bersama-sama, menyerang wanita misterius itu. Percuma saja. Bahkan jika kalian berdua bergabung, kalian bukan tandinganku. Bunga perak mengendalikan awan petir yang memenuhi langit untuk menghadapinya. Namun segera, ekspresinya berubah. Karena dia menemukan bahwa di lautan petir di bawah, terdengar suara gemuruh. Itu seperti auman naga raksasa, menyebabkan ekspresinya menjadi kaku. Segera setelah itu, lautan petir terbelah, dan sesosok tubuh yang memegang pedang pembunuh dengan cepat bergegas mendekat. Apa? Dia benar-benar bergegas keluar. Bunga perak sangat terkejut, dan empat makhluk arcaian lainnya berteriak. Mereka tahu betapa menakutkannya tuan mereka. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa bersaing dengan tuan mereka. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar keluar. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Anda ingin menjebak saya hanya dengan lautan petir. Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya, menyerbu ke arah bunga perak. Cahaya pedang di langit berkedip-kedip, menghancurkan ruang di sekitar bunga perak. Wajah silver flower muram, dan sosoknya mengelak dengan ringan. Di sisi lain, naga merah juga bergegas keluar, berubah menjadi naga dewa yang panjangnya seratus kaki, mengaum tanpa henti. Pada saat ini, petir tak berujung keluar dari tubuhnya, bersaing dengan lautan petir di sekitarnya. Sebagai seekor naga, terbang menembus awan, memanggil hujan, dan menyemburkan api serta melepaskan petir adalah hal yang paling mendasar. Oleh karena itu, bagaimana naga merah bisa takut terhadap petir ini? Apakah hanya itu yang kamu punya? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya dan tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Suan memandang ke pihak lain dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, tubuh sembilan yang ilahi di tubuhnya mekar dengan cahaya, dan pedang kita berujung mengelilinginya. Dia seperti dewa perang yang tiada taranya. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Bunga perak mendengus dingin, dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, petir yang mengerikan turun. Kali ini, petirnya bahkan lebih mengerikan. Itu berubah menjadi petir dengan lima jenis cahaya, petir ilahi lima warna. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk membunuh raja tak terkalahkan bintang sembilan tahap akhir. Apa menurutmu aku takut padamu? Lin Suan menggunakan tubuh sembilan yang ilahi secara ekstrim. Pada saat yang sama, pedangki berbentuk naga keluar dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Naga merah juga meraum dan menggunakan kemampuan suci ras naga yang hebat untuk menghadapinya. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Ketiganya menyerang, dan tidak ada satupun tempat yang utuh dalam radius beberapa juta mil. Huff! Tanda misterius berkedip di tubuh Lin Suan. Cahaya mengerikan berdenyut, dan bola sembilan api ilahi meletus. Dia seperti dewa perang emas, melawan petir surgawi lima warna. Harus dikatakan bahwa petir ilahi lima warna sangat menakutkan. Ketika mengenai tubuh Lin Suan, itu hangus hitam. Namun, tubuh sembilan yang ilahi masih mampu menahannya secara paksa. Tebasan petir liar lima warna. Silver Flower berteriak dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Segera, petir lima warna berkumpul di tangannya, membentuk pedang petir lima warna dan menebasnya. Ketika pedang itu ditebas, naga merah terkejut, dan murid Lin Suan menyusut. Tubuh sembilan yang ilahi juga terbelah. Retakan mengerikan muncul di sana, memperlihatkan tulang putih pekat. Darah menetes dari sana. Itu mewarnai kekosongan menjadi merah. Haha, anak itu terluka. Sudah kubilang, dia bukan tandingan tuan kita. Di kejauhan, makhluk purba itu mencibir. 2797 Naga merah juga terkejut. Nak, kamu baik-baik saja. Dia membuka mulutnya dan meludahkan gunting naga jiao. Dia dengan cepat mengaktifkannya dan mengubahnya menjadi dua naga. Mereka bergegas maju dan menghancurkan sisa petir lima warna. Orang ini terlalu menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli kuno. Cepat dan gunakan artefak suci setengah langkah. N gelombang. Lin Suan mengangguk. Dia juga mengeluarkan pagoda sembilan lantai. Dalam sekejap, kekuatan mereka meningkat menjadi 25 ribu kekuatan kuno. Artefak suci setengah langkah. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun seperti itu di tangan Anda. Silver Flower memandangi artefak suci setengah langkah di tangan mereka. Matanya berkedip, dan sedikit gairah muncul di dalamnya. Artefak suci setengah langkah bukanlah kubis. Bahkan dia tidak punya banyak. Jika dia bisa mendapatkan satu lagi, itu akan menjadi kekayaan besar. Tampaknya kalian berdua memiliki banyak harta karun. Aku akan membunuhmu, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Dia mengulurkan dua tangan besar dan meraih ke depan. Meski keduanya menggunakan artefak suci setengah langkah, kekuatan kuno mereka masih kalah dengan miliknya. Dia tidak takut sama sekali. Ledakan. Ledakan. Ketiganya bertukar lebih dari seratus gerakan. Langit runtuh dan bumi retak. Naga merah mengertakkan gigi. Sial, wanita ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa menolak artefak suci setengah langkah dengan tangan kosong. Apakah ini raja tak terkalahkan bintang sembilan tahap akhir? Itu terlalu mengerikan. Lin Xuan juga terkejut. Dia bisa dengan mudah membunuh raja tak terkalahkan bintang sembilan tahap awal sekarang. Dia bahkan bisa membunuh raja tak terkalahkan bintang sembilan tingkat menengah. Namun, dia tidak menyangka raja tak terkalahkan bintang sembilan tahap akhir begitu menakutkan. Dia mengeluarkan artefak suci setengah langkah untuk melawannya. Dia bahkan bergandengan tangan dengan naga merah, tapi dia tetap tidak bisa melukainya. Adegan ini benar-benar sulit dipercaya baginya. Bersenandung gelombang. Tanda emas melintas di matanya, dan serangan jiwanya langsung melonjak. Bersenandung. Tubuh Silver Flower menegang, dan kilat di tubuhnya juga berhenti. Jejak kekosongan muncul di matanya. Hebat, serang dengan cepat. Keduanya melambaikan serangan mereka dan menyerang ke depan. Bam! Silver Flower terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, tubuhnya tidak terbelah. Petir lima warna di sekelilingnya membentuk baju besi lima warna yang membungkus tubuhnya. Setelah mundur puluhan ribu mil, Silver Flower berhenti. Dia berteriak, Sial, aku akan membunuhmu. Dia terlalu marah. Dia adalah seorang ahli kuno yang agung. Dia sebenarnya dikirim terbang oleh dua semut manusia. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya di antara sepuluh ribu ras kuno. Dia mungkin akan kehilangan seluruh wajahnya. Serangan jiwa. Brengsek. Anda benar-benar mendapat serangan jiwa. Bocah. Aku tidak akan memaafkanmu. Silver Flower meraung, dan kekuatan garis keturunannya meledak, membentuk bunga teratai di antara alisnya. Itu mempertahankan jiwanya, mencegah lawannya menggunakan serangan jiwa lainnya. Bunuh gelombang. Sambil berteriak, dia tiba-tiba muncul di samping Lin Suan dan Naga Merah, membuat mereka ketakutan. Kecepatan yang luar biasa. Murid Lin Suan mengerut. Kecepatan lawannya terlalu cepat. Sulit bagi mereka untuk bereaksi. Dalam sekejap, petir dewa lima warna milik lawan menyelimuti mereka berdua. Tubuh Lin Suan dipenuhi retakan. Tubuh Naga Merah juga hangus hitam. Pada saat kritis, Lin Suan meraung, putih kecil. Monyet kecil seputih salju langsung berlari keluar. Mengangkat tangannya, ia langsung menamparkan wajah bunga perak. Tiga detik pusing. Bahkan Raja Bintang Sembilan Tahap Akhir seperti Silver Flower terkena kekuatan suci monyet putih salju. Tiga detik ini memberi kesempatan pada Lin Suan dan Naga Merah. Keduanya langsung bergegas keluar dari petir ilahi lima warna. Pada saat yang sama, mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin. Dia langsung mengeluarkan pedangnya yang berbentuk naga dan menebas ke depan. Naga Merah juga mengeluarkan setegup darah kental, menodai gunting naga. Berdengung. Gunting naga itu bergetar, dan kedua naga itu melepaskan cahaya berwarna darah yang tak ada habisnya seolah-olah mereka menjadi hidup. Kekuatan mereka meningkat pesat. Ledakan, 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 serangan keduanya yang menggemparkan dunia mendarat di tubuh Silver Flower. Armor lima warna di tubuh Silver Flower langsung hancur, dan dua sinar cahaya membuatnya terbang lagi. Kali ini, dia mundur ratusan ribu mil. Silver Flower sekali lagi memuntahkan setegup besar darah, dan pedang kilin suan bahkan meninggalkan bekas pedang di tubuhnya. Terluka, guru sebenarnya terluka. Sial, ini tidak mungkin. Wajah keempat bentuk kehidupan kuno dipenuhi ketakutan. Mereka tidak berani percaya bahwa anak nakal benar-benar bisa melukai tuannya. Apakah ini menantang surga? Silver Flower berhenti, tubuhnya gemetar karena marah. Guntur lima warna mengelilinginya, menyelimuti luka-lukanya. Namun, dia mengerutkan kening. Sial, masih ada aura tersisa di lukanya yang tidak bisa dihapus oleh petir lima warna miliknya. Pedang ki macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Silver Flower sangat terkejut. Bahkan dengan 30 ribu kekuatan hidup kuno, dia tidak bisa menghapus pedang ki ini. Dia terlalu terkejut. Sial, bayangan pedang apa yang ada di tangan bocah ini? Itu terlalu tidak terduga. Kita harus tahu bahwa dia memperkirakan pihak lain hanyalah seorang jenius muda dengan 20 ribu kekuatan hidup kuno. Bahkan jika dia menggunakan artefak setengah sein, senjata yang sangat menakutkan, dia hanya bisa mencapai 25 ribu kekuatan hidup kuno. Tapi serangan pedang tadi setidaknya menghasilkan 28 ribu kekuatan hidup kuno. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mencapai 30 ribu kekuatan hidup kuno. Pihak lain hanya 2 ribu kekuatan hidup kuno lebih rendah darinya. Benar-benar mengejutkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik bintang 9 tahap akhir. Pihak lain hanyalah pembangkit tenaga listrik bintang 8 tahap awal. Berapa banyak alam yang ada di antara mereka berdua? Sial, pasti ada yang salah dengan bayangan pedang di tangan pihak lain itu. Bunga perak mengertakkan gigi. Dia bersumpah setelah membunuh pihak lain, dia pasti akan mendapatkan bayangan pedang itu. Bocah, kamu benar-benar membuatku marah. Meskipun kamu memiliki banyak harta, masih ada kesenjangan antara kamu dan aku. Wajah Silver Flower sangat dingin. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Seluruh udara dipenuhi dengan petir yang dahsyat seolah-olah kesengsaraan surgawi yang menghancurkan dunia akan segera meletus. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sekelilingnya, binatang petir muncul satu demi satu, memancarkan aura menakutkan, menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, di bawah kekuatan garis keturunan ras Silver Point, petir dewa lima warna itu sangat menakutkan. Kekuatan ini bisa meremehkan segalanya. Tidak baik. Bocah, jangan langsung menerimanya. Naga merah meraung dengan marah dan mengingat kembali gunting naga. Itu berputar di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menggunakan kemampuan ilahi yang hebat dari ras naga untuk melawan. Ekspresi Lin Suan juga sangat serius. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain terlalu kuat. Kekuatan ini masih cukup untuk mengancamnya. Bahkan jika dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, itu tidak akan cukup. Dengan suara gemuruh, tubuh sembilan yang ilahi mekar dengan cahaya tak berujung. Tanda emas muncul di matanya saat dia mencari tempat di mana energi antara langit dan bumi lemah. Dia dengan cepat menggunakan delapan langkah yin yang untuk menghindar. Pedang kidi tangannya terus berayun, menembus energi lemah dan memasukinya. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dia melayang di langit seperti perahu kecil di tengah badai yang bisa terbalik kapan saja. 2798 Namun pada akhirnya, dia benar-benar selamat. Ketika badai menghilang dan telapak tangan mendarat di tanah, tubuh Lin Suan memiliki beberapa luka, tetapi tidak serius. Nak, apakah kamu punya ide? Naga merah datang ke sisi Lin Suan. Mengapa kita berdua tidak bekerja sama untuk mengaktifkan bayangan pedang naga? Hem, gelombang. Lin Suan mengangguk. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Naga merah memuntahkan seteguk darah ke bayangan pedang berbentuk naga. Berdengung. Bayangan pedang berbentuk naga bergetar seolah menjadi hidup, meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Cahaya sembilan langit dan sepuluh bumi sepenuhnya ditembus oleh pedang ki. Pada saat ini, keempat makhluk purba itu berlutut di tanah, gemetar tanpa henti. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ekspresi Yin Hua juga berubah. Sial, kekuatan ini, apa sih ini? Ekspresinya serius saat dia menggunakan petir ilahi lima warna secara ekstrim. Di saat yang sama, dia mengambil inisiatif menyerang. Karena dia tahu serangan pedang pihak lain sudah cukup untuk mengancamnya. Menyerang. Lin Suan meraung sambil menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam bayangan pedang berbentuk naga. Naga merah juga melakukan hal yang sama. Bayangan pedang naga bergemuruh dan berubah menjadi bayangan pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu menebas dari langit. Yin Hua juga menyerang. Sepasang telapak tangan lima warna menghadap ke langit dan menyerang Lin Suan dan naga merah. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Bayangan pedang berbentuk naga di langit menebas dan bertabrakan dengan dua telapak tangan lima warna. Antara langit dan bumi, cahaya tak berujung berkelap-kelip. Area dalam jarak lima juta mil sepenuhnya diselimuti oleh energi mengerikan ini. Ledakan. Ledakan. Tanah retak dan gunung-gunung runtuh. Monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah berubah menjadi abu karena energi ini. Dampaknya menyebar ke segala arah seperti gempa besar. Para prajurit yang bergegas dari ibu kota kekaisaran tidak dapat menemukannya pada awalnya, tetapi sekarang setelah mereka merasakan kekuatan ini, ekspresi mereka berubah saat mereka melihat kekejauhan. Aura yang menakutkan. Di kejauhan, pilar cahaya yang mencapai langit bersinar seperti pedang surgawi. Ada kilat ilahi lima warna, seperti kesengsaraan surgawi. Nah, itu seharusnya menjadi pertarungan itu. Ayo pergi dan lihat. Mereka menentukan arah dan segera bergegas. Tabrakan sengit terjadi antara langit dan bumi. Naga merah dan linsuan terus mundur. Kerusakan yang disebabkan oleh energi ini terlalu besar. Keduanya langsung memasuki black earth. Black earth terus bergulir dan bertabrakan, tapi untungnya, ia sangat kokoh dan tidak rusak. Empat bentuk kehidupan purba langsung berubah menjadi debu oleh energi ini. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bunga perak juga terluka parah. Tebasan itu menebas kedua telapak tangan lima warna dan mendarat di tubuhnya, sekali lagi menghancurkan armor lima warnanya. Tidak hanya itu, pedang tersebut juga membelah tubuhnya menjadi dua. Ah, gelombang! Suara menyedihkan bunga perak terdengar di dunia, menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu terlalu menyedihkan, tubuhnya langsung terbelah. Kedua bagian mayat itu melayang di langit. Darah melonjak di sekelilingnya dan mewarnai kekosongan menjadi merah, membentuk lautan darah. Brengsek! Bunga perak meraung dengan ganas, dan kedua bagian tubuhnya dengan cepat sembuh bersama. Namun, dalam sekejap, itu terbelah lagi. Aura jiwa pedang naga besar terlalu menakutkan. Bahkan Raja Bintang Sembilan Tahap Akhir seperti bunga perak tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Kecuali itu memakan waktu lama. Tapi sekarang, di mana dia bisa punya waktu sebanyak itu? Di sisi lain, Lin Suan dan naga merah keluar lagi. Huh! Lin Suan mendengus dingin, dan naga merah juga berseru. Seperti yang diharapkan dari jiwa pedang naga hebat, itu memang kuat. Ia bahkan bisa membunuh ahli bentuk kehidupan kuno yang menakutkan dengan satu tebasan. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat bunga perak, yang telah dipasang kembali lebih dari sepuluh kali tetapi masih hancur, naga merah bertanya sambil tersenyum. Mata Lin Suan bersinar terang. Tentu saja, kami akan menghancurkan jiwanya. Pihak lain ingin membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa menahannya? Mendengar kata-kata dingin tersebut, jiwa bunga perak berteriak, Nak, kamu berani membunuhku. Saya ahli dalam perlombaan listrik perak. Jika Anda membunuh saya, perlombaan listrik perak tidak akan melepaskan Anda. Aku sudah mendengarnya tiga kali. Bukan hanya kamu, tapi ketiga jenius itu juga. Namun, aku masih berhasil membunuhnya. Jadi, ancaman seperti itu tidak ada gunanya bagiku. Jika kamu ingin mengancamku, cobalah sesuatu yang baru. Lin Suan mencibir, dan tanda emas melintas di matanya. Mengaktifkan teknik rahasia pembakaran jiwa, jiwa bunga perak sepertinya tersulut, dan dia berteriak dengan gila. Ah, sial, serangan jiwa. Kekuatan garis keturunan, padatkan untukku. Dia meraum dengan ganas, dan jiwanya mengendalikan lautan darah di sekitarnya untuk membungkus dirinya dengan gila-gilaan. Meskipun tubuhnya telah hilang, lautan darah berkumpul kembali, membentuk manusia berdarah yang untuk sementara melilit jiwanya. Bunga perak terengah-engah tanpa henti. Serangan tadi telah menyebabkan jiwanya terluka juga. Nak, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Tubuh yang dibentuk oleh darah mengeluarkan suara dingin. Sesaat kemudian, tangan merah itu melambai dan menutupi kedua bagian mayat itu. Kemudian, bunga perak mengendalikan darah yang memenuhi langit dan berlari ke kejauhan. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Pedangki pihak lain terlalu aneh. Tubuhnya yang rusak tidak dapat disembuhkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi, dia harus segera pergi. Setelah kembali ke klan, dia akan menyembuhkan tubuhnya dan memulihkan diri sebelum membunuh pihak lain. Sekarang, dia harus memastikan keselamatannya. Kamu ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa? Lin Suan mendengus dingin, dan sekali lagi melambaikan bayangan pedang berbentuk naga dan menyerang ke depan. Garis-garis pedangki menyayat darah. Darahnya dengan cepat dilenyapkan. Dalam sekejap, sepertiga darahnya terpotong bersih. Bunga perak berteriak dengan gila. Dia sangat ketakutan. Pihak lain terlalu menakutkan. Dia tidak berani mengatakan apapun dan lari begitu saja. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan darahnya terbakar untuk membentuk teknik rahasia garis keturunan. Dia langsung merobek kekosongan dan melarikan diri. Tidak bagus, nak, dia menggunakan teknik rahasia garis keturunan dan membakar darahnya. Kejar dia. Seru naga merah, dan Lin Suan juga mengerutkan kening. Memang benar, pihak lain terlalu cepat, dan dia tidak dapat menemukannya dalam sekejap. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, dan sepasang mata emas di atas kepalanya menatap ke bawah ke tanah. Segera, dia menemukan ada aura mengerikan berwarna darah beberapa juta mil jauhnya. Menemukannya. Ayo pergi. Ruzilong, gunakan formasi susunan. Keduanya mengaktifkan formasi susunan, merobek kekosongan, dan dengan cepat mengejarnya. Di depan, setelah Silver Flower menggunakan teknik rahasia, dia meningkatkan kecepatannya. Lalu, dia menghela nafas lega. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Dia akan menangkap dua orang ini dan memotongnya menjadi ratusan ribu bagian. Namun tak lama kemudian, dia berteriak. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Karena dia menemukan bahwa tidak jauh dari sana, ruang itu terbelah, dan dua sosok muncul. Berengsek. Mereka di sini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain menemukannya? 2799 Adegan ini membuat Silver Flower ketakutan. Dia menggunakan teknik rahasianya lagi dan tidak ragu-ragu membakar darahnya agar bisa melarikan diri dengan cepat. Lin Suan mengaktifkan formasi Array juga. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, dengan cepat terbang melintasi langit. Ada banyak sosok di depan mereka. Mereka adalah pejuang manusia yang bergegas untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Bunga Perak tidak mengetahui hal itu. Dia berpikir bahwa orang-orang ini dipanggil oleh Lin Suan untuk mengepum dan membunuhnya. Oleh karena itu, dia berteriak, Sialan manusia, pergilah ke neraka. Dengan raungan yang keras, darah yang menakutkan itu berubah menjadi pedang darah yang melesat ke depan dan menebas ke depan. Dalam sekejap, kekosongan di depan mereka hancur. Banyak pejuang manusia yang terbunuh seketika. Bahkan ada beberapa raja yang tak terkalahkan di antara mereka. Melihat pemandangan ini, para prajurit yang tersisa berteriak seolah mereka sudah gila. Sialan, iblis, dia iblis. Dia membunuh beberapa raja yang tak terkalahkan dengan satu tebasan dan membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bersamanya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pembangkit tenaga listrik dari 10 ribu ras kuno terlalu menakutkan. Sial, apakah Lin Suan berkelahi dengan orang seperti itu? Di mana dia? Mungkinkah dia sudah terbunuh? Tidak mungkin. Apakah Anda mengatakan bahwa Lin Suan telah meninggal? Orang-orang ini sangat terkejut. Banyak kelopak mata para saint dan saintes yang bergerak-gerak liar. Memang benar, pembangkit tenaga listrik kuno seperti itu berada di luar toleransi mereka. Mereka mungkin bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pihak lain. Jika Lin Suan bertarung dengan orang seperti itu, kemungkinannya akan besar. Orang-orang dari sekte yin yang dan keluarga Tuoba mencibir. Jika Lin Suan benar-benar terbunuh, itu akan bagus. Itu akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka semua gemetar. Karena kekosongan tidak jauh dari sana retak terbuka, dan dua sosok keluar. Itu adalah Lin Suan dan naga merah. Setelah Lin Suan keluar, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Mari kita lihat di mana Anda bisa melarikan diri. Ketika Bunga Perak melihat pihak lain mengejarnya lagi, dia berteriak dan berubah menjadi gelombang berdarah yang bergulir ke kejauhan. Bocah sialan, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Dia berteriak sambil berlari. Lin Suan dan naga merah dengan cepat mengejar mereka. Praktisi seni bela diri kuno manusia di sekitarnya tercengang. Pikiran mereka kosong dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat, Lin Suan sedang mengejar pembangkit tenaga listrik kuno. Dan pembangkit tenaga listrik kuno ini dengan santainya dapat membunuh beberapa raja yang tak terkalahkan. Astaga, bagaimana ini mungkin? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kapan Lin Suan menjadi begitu kuat? Orang-orang ini semuanya gila. Para saint dan saintes, khususnya, gemetar ketakutan. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan telah terbunuh, tetapi siapa sangka segalanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Itu adalah Lin Suan yang mengejar para ahli dari sepuluh ribu ras kuno. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lin Suan sangat kuat, dia mengejar bunga perak sampai dia tidak punya jalan keluar. Akhirnya, ketika dia berada sembilan juta mil jauhnya, Lin Suan menyusulnya. Menggunakan jiwa pedang naga besar dan mata ilahi rahasia surgawi, dia menghancurkan jiwanya. Bang! Dua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, menenggelamkan tanah. Lautan darah melonjak dan menyelimuti sekeliling. Dalam radius lima juta mil. Itu langsung hancur. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Ini adalah darah dari pembangkit tenaga listrik kuno. Itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Setiap tetesnya sangat menakutkan. Nak, jangan sia-siakan darah ini. Itu baik untuk kita. Naga merah mulai membentuk formasi susunan. Formasi susunan diputar. Mengumpulkan darah di sekitarnya. Lin Suan mengangguk. Itu tepat untuk menggunakannya untuk meredam tubuh sembilan yang ilahi. Berdengung. Dia memasuki formasi susunan dan darah pembangkit tenaga listrik kuno yang tak ada habisnya menenggelamkan mereka berdua. Darah itu membawa niat membunuh yang mengerikan dan energi yang menakutkan karena terus-menerus membombardir tubuh Lin Suan. Tubuh Lin Suan terbelah. Dia mulai berkultivasi sesuai dengan teknik budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Adegan ini terlalu menakutkan. Kidarah yang mengerikan melonjak ke langit. Aura mengejutkan itu begitu menakutkan bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak berani melangkah ke dalamnya. Oleh karena itu, para pejuang manusia di sekitarnya tidak berani mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan ini dari luar. Mereka semua menebak apakah pembangkit tenaga listrik kuno telah jatuh. Apalagi tidak ada yang berani pergi dan menonton. Lagipula, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak cukup untuk menghadapi ahli tingkat itu. Di tengah pegunungan yang luas, sekelompok sosok turun. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang aneh dan sangat aneh. Ada pola-pola mengerikan di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka bukanlah manusia. Ini adalah orang-orang dari klan laba-laba setan kuno. Setelah mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran, mereka datang ke pegunungan ini untuk mencari ramuan spiritual berusia 8.000 tahun. Tempat di mana ramuan spiritual itu berada adalah reruntuhan yang rusak. Seharusnya itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Oleh karena itu, ada sisa-sisa formasi susunan yang menakutkan. Bahkan ada beberapa raja monster menakutkan yang menjaga tempat itu. Bagaimanapun, ramuan spiritual berusia 8.000 tahun tidak hanya diinginkan oleh makhluk purba ini, tetapi juga oleh raja monster yang kuat itu. Pemuda dari klan laba-laba iblis kuno, Si Hun, memimpin bawahannya dan mulai menghancurkan formasi susunan. Dia bahkan telah membunuh dua raja iblis yang kuat. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba bumi bergetar, dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh seolah-olah terjadi gempa bumi. Langit berguncang dan bumi berguncang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah raja monster lain telah datang? Pembangkit tenaga klan laba-laba setan kuno itu bingung. Si Hun juga mengerutkan kening, dan cahaya menusuk keluar dari matanya, menyapu ke segala arah. Namun, dia tidak menemukan raja monster yang kuat. Saat berikutnya, dia melihat ke langit, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Karena saat ini, langit diwarnai merah, dan aura tak terbatas berkumpul ke arah ini. Sangat menakutkan. Apa ini? Laba-laba iblis kuno lainnya juga melihat pemandangan ini. Mereka semua naik ke udara dan melihat kekejauhan. Darah yang mengerikan. Apakah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya telah jatuh? Atau apakah dia sedang berlatih teknik kultivasi yang aneh? Mereka melihat kekejauhan dan berseru. Energi mengerikan yang terkandung dalam lautan darah ini terlalu menakutkan. Kenapa aku merasa darah ini begitu familiar? Darah ini mengandung kekuatan guntur dan kilat yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu darah pembangkit tenaga listrik dari klan listrik perak? Makhluk purba bergumam dengan suara rendah. Begitu ini dikatakan, ekspresi orang lain berubah drastis. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana pembangkit tenaga listrik dari klan listrik perak bisa jatuh? Meskipun tiga orang jenius telah jatuh, darah generasi muda yang dijumlahkan tidak begitu menakutkan. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya. Siapa yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu? Siapa yang berani membunuhnya? Makhluk purba itu bingung. Sihun juga mengerutkan kening. Situasinya tidak sederhana. Mungkin pembangkit tenaga listrik manusia yang menakutkan telah mengambil tindakan. Ekspresi Sihun juga serius. Ia berkata, Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Klan listrik perak tidak ada hubungannya denganku. Mari kita hancurkan formasi susunannya terlebih dahulu dan dapatkan ramuan spiritual berumur 8.000 tahun. 2.800 Mereka dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka dan mengabaikan lautan darah yang menakutkan. Sebaliknya, mereka mempercepat serangan terhadap reruntuhan yang rusak. Di sisi lain, tubuh sembilan matahari linsuan dengan cepat menyerap kekuatan di lautan darah yang tak ada habisnya. Aura berat meledak, seolah ada ribuan gunung di langit. Akhirnya, linsuan mengeluarkan raungan panjang dan lautan darah yang memenuhi langit hancur. Semua energinya diserap oleh dia dan naga merah. Tubuh ilahinya telah menembus tingkat ke-6 dari surga ke-2. Kekuatan dan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan naga merah juga meningkat. Darah naga di tubuhnya melonjak, membawa tekanan yang mengerikan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Naga merah berteriak dengan penuh semangat. Dia benar-benar berharap bisa membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik kuno ini lagi. Memang, linsuan mengangguk. Pembangkit tenaga listrik kuno ini mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Energi mereka tidak kalah dengan ramuan spiritual dari karakter tersebut. Namun, hal semacam ini hanya bisa terjadi karena keberuntungan. Linsuan telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh bunga perak ini. Nak, ayo kembali. Anda telah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik silver elektrik. Perlombaan listrik perak mungkin akan menjadi gila. Jika beberapa monster tua melompat keluar, itu akan berbahaya. Linsuan mengangguk. Dia juga punya rencana seperti itu. Dia berencana untuk kembali dan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Lagi pula, dengan keluarnya 10.000 ras kuno, mungkin akan ada lebih banyak monster dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, ras listrik perak hanyalah salah satu ras terkuat di antara 10.000 ras kuno. Mereka bukanlah ras kerajaan atau ras kerajaan. Bisa dibayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik dari Royal Race dan Royal Race akan lebih menakutkan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk bersaing dengan orang-orang ini. Keduanya hendak pergi. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan melintas di kejauhan, diikuti dengan suara gemuruh. Langit hancur. Pemandangan mengerikan itu mengejutkan semua orang. Aura itu bahkan mengejutkan Linsuan dan Naga Merah. Apakah ada musuh yang kuat? Keduanya sangat gugup. Kita harus tahu bahwa kekuatan mereka baru saja meningkat, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, cahaya itu masih membuat mereka takjub. Mungkinkah di ahli dari Silvery Lightning Village, Naga Merah sangat ketakutan. Linsuan dengan cepat menggunakan mata dewa rahasia surgawinya. Mata emas di langit memandang kekejauhan, mencoba melihat semuanya. Di dalam gunung yang subur, di dalam gua yang hancur, sebuah formasi berkedip-kedip. Kilatan cahaya pedang padam, langsung membunuh beberapa makhluk purba. Yang lainnya juga muntah seteguk darah. Orang-orang ini berasal dari klan laba-laba iblis kuno. Keempat jiwa mereka juga terluka, dan darah mereka mendidih. Wajahnya sangat jelek. Sialan, mereka telah mencoba memaksa keluar dari formasi. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, formasinya masih begitu menakutkan. Itu mengeluarkan sinar cahaya menakutkan yang langsung membunuh beberapa bawahannya. Bahkan dia hampir mati di sini. Hal ini membuatnya merasa takut. Tuhanku, apa yang harus kami lakukan? Wajah para makhluk hidup kuno berubah suram. Keempat jiwa dengan cepat menekan luka mereka dan ingin menyerang. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit, sepasang mata emas menatap mereka dengan dingin. Oh tidak, siapa itu? Matanya terlalu dingin, memberi mereka rasa tertekan dalam jiwa mereka. Seolah-olah dewa di atas sembilan langit dengan kejam menatap ke bawah ke langit. Mundur, cepat mundur. Keempat jiwa itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Bentuk kehidupan kuno juga dengan cepat mundur. Mereka menyembunyikan aura mereka. Mata emas secara alami milik Lin Suan. Dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk mengamati situasi di kejauhan. Dia melihat dengan jelas bahwa di pegunungan yang jauh, ada beberapa mayat makhluk hidup purba dan darah mengalir. Ada juga gua kuno yang rusak. Segera, dia menarik pandangannya. Naga merah bertanya, Nak, bagaimana kabarnya? Apa yang anda lihat? Lin Suan memberitahunya apa yang dilihatnya. Setelah naga merah mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Tampaknya itu adalah reruntuhan kuno. Namun, ia ditemukan oleh makhluk hidup purba ini. Dia seharusnya menyentuh formasi tadi, jadi dia meluncurkan serangan itu. Lin Suan mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Selain itu, dia mengatakan bahwa mayat makhluk hidup kuno itu sepertinya berasal dari klan laba-laba iblis kuno yang kami temui di Istana Kekaisaran. Klan laba-laba setan kuno, Naga Merah juga terkejut. Ternyata itu mereka. Sepertinya pasti ada sesuatu yang baik di dalam gua yang rusak itu. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Baiklah. Lin Suan mengangguk. Jika itu benar-benar orang-orang di ibu kota Kekaisaran, dia tidak takut. Meskipun ada banyak makhluk hidup kuno, dan ada seorang pemuda yang terlihat sangat kuat, dia dan Naga Merah sudah cukup untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi dan menyelidiki. Lagi pula, mereka sangat menginginkan energi sekarang. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Tak lama kemudian, mereka turun dari langit. Naga Merah melihat ada beberapa mayat makhluk hidup kuno di sekitarnya, dan ada sisa-sisa energi yang menakutkan di sekitarnya. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar. Dia berpikir bahwa makhluk hidup purba lainnya seharusnya sudah pergi. Naga Merah memandangi gua kuno yang berada di depannya, dan matanya bersinar karena apresiasi. Formasi yang mengerikan Meskipun sangat rusak, ia masih memiliki kekuatan serangan yang kuat. Tidak heran ia dapat membunuh begitu banyak makhluk hidup purba dalam sekejap. Bisakah kamu memecahkannya? Lin Suan bertanya. Jangan khawatir, siapa Benhuang? Apakah ada formasi yang Benhuang tidak bisa hancurkan? Beri aku waktu, aku berjanji akan melanggarnya. Naga Merah mengayunkan ekornya, bergegas ke depan, dan mulai mempelajari formasi. Lin Suan juga maju, dan matanya berkedip. Keduanya siap bekerja sama untuk mendobraknya. Di kejauhan, empat jiwa memimpin klan laba-laba iblis kuno menjauh dari istana kuno dan mundur ke kejauhan. Namun, mereka tidak pergi. Bagaimanapun, mereka bertekad untuk mendapatkan ramuan spiritual berusia 8000 tahun di dalam gua kuno. Namun, mereka harus bersembunyi untuk saat ini. Keempat jiwa membentuk segel tangan, dan cahaya aneh muncul di matanya. Di sekitar gua kuno, mata dari mayat makhluk hidup kuno yang telah terbunuh tiba-tiba bergerak. Mereka juga berkedip dengan cahaya aneh dan mulai bergerak. Pemandangan ini sangat aneh. Lin Suan tidak menyadarinya, karena dia tidak menyangka mata orang mati tidak bisa bergerak. Tuanku, bagaimana situasinya? Apakah dia adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Holy Lord manusia? Rajurit klan laba-laba iblis kuno di kejauhan bertanya. Keempat jiwa itu menggelengkan kepalanya. Tidak, sial, itu anak itu. Itu Lin Suan. Apa, apakah kamu berbicara tentang klan istana abadi? Dia benar-benar datang ke sini, apakah dia akan merampok kita? Tuanku, mengapa saya tidak pergi dan membunuhnya? Banyak makhluk hidup purba berdiri dan berkata sambil mengertakkan gigi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.